Pada kesempatan kali ini saya ada sebuah laptop dari Dell Tetapi di laptop ini ada yang sedikit berbeda ya guys Coba kalian perhatikan dulu untuk laptop ini Oke sudah ketemu guys untuk bedanya atau yang sedikit berbeda dari laptop ini Oke akan saya kasih tahu ya laptop ini untuk keyboardnya yang berbeda ya Sesuai judulnya yaitu disini saya akan meng-setting keyboardnya biar sesuai dengan layout atau papan keyboardnya yang seperti ini Bedanya disini pada shiftnya ini pendek ya itu sebenarnya nggak masalah di shift pendek atau panjang Cuma bedanya disini di sebelahnya shift itu ada Ini ya guys Jadi tanda garing atau strip yang terbalik seperti ini yang biasanya di sebelah sini Sebelah sini ya Lalu di sebelah sini ini sebelah kiri dulu di angka 2 ini Ini setelah 2 itu disini petik yang seharusnya itu atau Umumnya keyboard ini disini adalah add Yang addnya dipindah di sebelah kanan seperti ini Lalu di angka 3 sini Ini Itu sebenarnya pagar ya guys ya Setelah angka 3 yang atasnya ini pagar Yang pagarnya ada di sebelah sini Jadi disini akan saya ketikan Ini keyboardnya blacklight Tapi akan saya matikan dulu blacklightnya biar tidak mengganggu ya Oke Nah akan saya coba shift sama angka 2 Oke ini keluarnya ada add Oke Sudah jelas ya guys Ini ada keluarnya add Lalu Lalu ini Keluarnya pagar Nah seperti ini Lihat Oke pagar ya Lalu jadi ini gimana Untuk settingnya sebenarnya sama saja ya Dengan video lama sekali Yang pernah saya buat ya Yaitu setting keyboard Jepang Itu sama Cuma bedanya disini Layoutnya ini Mungkin kalian banyak yang bingung ini layoutnya apa Nanti kalau lebih simpelnya itu kita kasih sticker guys Jadi untuk lebih simpelnya dikasih sticker Itu banyak di online Jual sticker yang seperti itu banyak Cuma kan kalau keyboard bracket seperti ini Kalian kasih sticker Itu ada beberapa tombol bottom Itu yang Ya aneh lah Nyalanya itu aneh ya Enggak sesuai dengan teman-temannya Atau di sticker semua ya malah jelek Kalau menurut saya Jadi disini Ini untuk layoutnya Yuka Atau United Kingdom Jadi untuk settingnya seperti ini Kan saya dekatkan Kan saya dekatkan Supaya kalian tahu Ya ada smoothnya Oke Langsung aja ya guys Langsung aja kalian kita setting Pastikan internet kalian Disini kondisi Tersambung ya Lalu setelah itu kita pergi ke setting Seperti ini Kalian pergi ke setting Lalu kalian Pilih time and Link Waktu dan bahasa Lalu ke Bahasa Kalau sudah Kalian bisa pergi ke Keyboard ini Nah disini Nah disini gak ada Settingnya Oke Belum ada ya Jadi ini belum saya setting Kalian scroll ke bawah Ke back dulu Di tampilan ini Kalian scroll ke bawah Disini ada add link width Atau Tambahkan bahasa Disini kalian cari United Kingdom Nah ini dia Atau inggris ya Inggris is United Kingdom Seperti ini Kalian klik saja Lalu Setelah itu Kalian tekan next Di ini Oke next lagi aja Kita install Tinggal Kalian tunggu Dia download Download Bahasanya dulu Settingan bahasa Keyboard Dan lain-lain Kita tunggu dulu ya Ini masih installing Mungkin ini tergantung Dari internet Dan server Dari windowsnya ya Jadi Di saat Nanti servernya Lagi sibuk Kemungkinan bisa saja Agak lama Untuk setting ini Bisa berlaku Untuk ke semua laptop Jadi Bisa kalian praktekan Dengan laptop Yang berbeda Biasanya sih Laptop yang seperti ini Laptop-laptop Bekas dari luar negeri Itu rata-rata Seperti ini Kalau Misal kalian dapat Jepang Kalian cari aja Jepang Nah tinggal Kalau Jepang itu Ada Dua tipe keyboard Yang satunya Kalau gak salah 102 Sama 109 Itu Kalian hitung aja Bottomnya ada berapa Nah Seperti itu ya Lalu Ada lagi Korea Terus ada lagi Kalau gak salah Usia dan sebagainya Banyak ya Jadi Tergantung kalian Dapat laptop Bekasnya Itu dari mana Terkadang Rata-rata sih Sama si pihak Penjual Itu Kebanyakan itu Dikasih stiker Kalau keyboardnya Enggak blacklight Dikasih stiker Itu Enggak masalah ya Biar saya jelaskan Sambil nunggu Dia Download Ini kalau misal Enggak blacklight Kita kasih stiker Itu enggak kelihatan ya Tapi Kalau dia blacklight Kita kasih stiker Itu jelek Asli jelek banget Karena apa Karena nanti Akan bertumpuk-tumpuk Untuk Untuk keyboardnya Coba kalian Cek Laptop kalian sendiri Dia stiker Atau enggak Kalau stiker Biasanya Ini enggak akan halus Kalian Pasti ada Kalian teliti Pasti ada Selahnya Atau ada Tebelnya Stiker itu Ya enggak tebel Sebenarnya Tipis ya Cuma Kalau kalian bersihkan Itu terasa Agak Agak Apa ya Jadi Kalau bahasa Jawanya Itu nyantoli Jadi Seperti itulah Oke Dia masih Proses Installing Disini Proses Installing Oke Untuk proses Installingnya Sudah selesai Jadi Setelah Proses Installing Yang tadi Ya Setelah Selesai Setelah Proses Installingnya Selesai Kalian Tinggal Ke atas Lagi Bagian Atas Seperti Ini Lalu Kalian Klik Pada Keyboard Nah Disini Sudah Tertambahkan Bahasa Atau Settingan Keyboard English United Kingdom Kalian Pilih Aja Lalu Kalian Klik Ini Disini Kalian Jendang Semua Seperti Ini Lalu Kalian Back Nah Setelah Ini Disini Akan Muncul Seperti Ini Disini Ini Kalian Klik Seperti Ini Nah Ini Sudah Muncul Ya Untuk Bar English English Lalu Disini Kita Devote Dulu Dengan Klik Ini Lalu Disini Tapi Kalau Disini Kalian Gini Ini Dia Akan Merubah Semuanya Tapi Kan Ini Sama Inggris Jadi Tidak Masalah Kalian Sing Out Seperti Ini Setelah Itu Kalian Login Lagi Oke Kalau Sudah Sudah Selesai Disini Sudah Kan Coba Saya Ketikkan Coba Disini Akan Saya Ketikkan Shift Sama 2 Jadinya Petik Nah Ya kan Petik Lalu Kita Coba Add Sekarang Ini Add Kalau Add Sama Shift Shift Sini Sama Add Akan Jadi Add Oke Guys Sudah Jelas Untuk Tutorialnya Mungkin Saya Rasa Sudah Cukup Untuk Tutorialnya Seperti Itu Aja Jadi Misal Kalian Ganti Keyboard Ini Jadi US Gimana Tinggal Kita Hapus Saja Untuk Settingan UK Tadi Atau United Kingdom Untuk Caps lock Juga Nyala Kalau Pada Keyboard Layout Jepang Itu Gak Bisa Gak Bisa Nyala Ada Caranya Sendiri Untuk Menyalakan Ternyata Jika Di Tutorial Kali Ini Ada Yang Perlu Kalian Tanyakan Atau Kurang Jelas Kalian Bisa Tuliskan Di Kolom Komentar Di Bawah Kalau Begitu Saya Tutup Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Cukup Sampai Disini Semoga Tutorial Kali Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Di Bawah Untuk Untuk Menduk Channel Like Video Ini Jika Kalian Menyukainya Terima Kasih Sudah Mau Menonton Sampai